Intro Halo rekan-rekan, welcome back to my channel Di kesempatan kali ini saya masih akan membahas tentang seputaran video viral Dan video viral kali ini rekan-rekan itu mengenai beredarnya video yang menghina lagu Indonesia Raya Dan ini menghemokkan masyarakat Indonesia Saya akan bacakan beritanya rekan-rekan ini bersumber dari kumparan news Berjudul, Beredar Video Penghinaan Lagu Indonesia Raya, Malaysia Lakukan Penyelidikan Masyarakat Indonesia dibuat heboh dengan beredarnya sebuah video di Youtube Sebab video itu menghina lagu Kebangsaan Indonesia Raya Dalam video berdurasi 1 menit 30 detik itu Lirik dari lagu Indonesia Raya diganti oleh kata-kata tidak pantas dan kasar Selain itu, lambang burung Garuda juga diganti oleh seekor ayam berkalung Pancasila Video itu diunggah oleh akun Youtube MyASEAN Namun video di akun itu sudah dihapus Akan tetapi sejumlah akun sempat memposting ulang video itu Belum jelas kapan video itu di upload Dan siapa sebenarnya pemilik akun MyASEAN Namun diduga pemilik akun itu merupakan penduduk Malaysia Video parodi Indonesia Raya itu telah menimbulkan banyak kecaman dari masyarakat Indonesia Ya tentu akan mendapatkan kecaman dari masyarakat Indonesia Bahkan tidak hanya kecaman Memang sudah sepatutnya harus dikutuk keras pelaku ini Karena apa? Karena lagu Indonesia Raya bagi kami sebagai warga negara Indonesia Merupakan simbol atau kehormatan negara Sehingga sudah seyokianya memang wajib untuk dihormati Dan dijunjung tinggi oleh siapapun Oleh seluruh bangsa manapun Khususnya oleh bangsa Indonesia Jadi wajar saja kalau kemudian masyarakat Indonesia Mengecam bahkan mengutuk keras terhadap pelaku tersebut Baik rekan-rekan saya akan lanjutkan beritanya Terkait hal itu Kedutaan Malaysia sudah memberikan tanggapan Mereka memastikan sedang mengusut masalah ini Kedutaan besar Malaysia di Jakarta Telah mencatat video yang menghina Indonesia Yang diklaim diunggah dari Malaysia Tulis keterangan mereka Minggu 27-12 Itulah rekan-rekan mengenai penghinaan terhadap lagu Indonesia Raya Yang diduga dilakukan oleh salah satu warga Malaysia Yang terpenting rekan-rekan bagi kita semua Bagi warga negara Indonesia Jangan sampai kemudian terprovokasi oleh tindakan pelaku tersebut Karena apa? Karena saat ini otoritas Malaysia Sudah melakukan pengusutan terhadap pelaku dan akan ditindak tegas Jadi sekali lagi Saya mengingatkan kepada kita semua Jangan sampai kemudian kita terprovokasi Sekian rekan-rekan video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Terima kasih.